Halelu, 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 ya praise him the Lord, halelu, halelu Shalom, selamat hari minggu Bagaimana kabar adik-adik semuanya? Sehat kan? Makannya banyak kan? Minum susunya banyak kan? Nah, kalau begitu pasti tubuhnya sehat Kita ketemu lagi adik-adik Minggu lalu ingat gak cerita tentang apa? Cerita tentang roh kudus Roh kudusnya dalam bentuk apa? Ingat gak? Dalam bentuk api yang ke kepala datangnya Tapi ingat ya, roh kudus itu bukan hanya lidah api Tapi ada bentuk burung Ada bentuk angin Nah, kira-kira kalau hari ini ceritanya tentang apa ya? Mau tahu? Kita dengarkan ya Adik-adik siap-siap ya Tapi sebelumnya kita berdoa Tuhan, Bapak kami yang di surga Terima kasih ya Bapak Kami hari ini datang kembali menghadap Engkau ya Tuhan Bapak, berkati Bapak sebentar lagi Kami akan mendengarkan cerita Oleh karena itu Bapak Sertai kami selalu Dalam nama Yesus Kristus Kami telah berdoa Amin Cerita kita tentang Tuhan itu satu Tuhan itu Esa Selamat mendengarkan Adik-adik Kita mulai cerita kita dengan gambar ini Coba lihat Ada apa di gambar ini Ada langit Matahari Pohon Tanah Ada binatang darat seperti gajah Jerapa Monyet Terus yang di laut ada ikan Di udara ada burung Semua binatang ini Diciptakan oleh Tuhan Terus Ada manusia juga yang diciptakan oleh Tuhan Untuk menjaga Semua ciptaan Tuhan Nah Kalau ini Tentang apa ya Siapa yang lagi di air itu Itu Tuhan Yesus yang mau dibaptis oleh Yohanes Pembaptis Setelah dibaptis Lalu dari langit terdengar suara Tuhan yang katanya Engkaulah anakku yang kukasihi Kepadamulah aku berkenan Lalu Suatu saat Tuhan Yesus digoda oleh iblis Katanya Suruhlah batu ini menjadi roti Tapi kata Yesus Ada tertulis manusia hidup bukan dari roti saja Lalu kata iblis Jikalau engkau menyembah aku Seluruhnya itu akan menjadi milikmu Tapi kata Yesus Ada tertulis Engkau harus menyembah Tuhan Allahmu Dan hanya kepada dia sajalah engkau berbakti Lalu iblis berkata lagi Jika engkau anak Allah Jatuhkan dirimu Maka malaikat akan menatang engkau Supaya kakimu jangan kena batu Tapi kata Yesus menjawab Ada firman Jangan engkau mencobai Tuhan Allahmu Lalu iblis pergi dari Tuhan Yesus Adik-adik Ingatkan waktu Tuhan Yesus disalibkan Dan mati Dia hidup lagi kan Tuhan Yesus menampakkan dirinya beberapa kali Dan kemudian Yesus terangkat Ke awan Menuju surga Meninggalkan murid-muridnya Ketika Yesus sudah pergi naik ke surga Ada roh kudus yang turun Dan masuk ke dalam tubuh murid-murid Tuhan Yesus Sehingga murid-murid Tuhan Yesus Selalu ditemani oleh roh kudus Kemanapun murid-murid Tuhan Yesus pergi Roh kudus selalu menjaga Begitu juga kita Anak-anak Semua selalu ditemani oleh roh kudus Demikian cerita kita hari ini ya adik-adik Hari ini bercerita tentang apa tadi Waktu di awal Tuhan itu Esa Tuhan itu satu Jadi Kalau ada adik-adik dengar Alah Bapak Alah Anak Dan roh kudus Itu semuanya adalah Tuhan Jadi Boleh ragu-ragu Karena kita Ditemani oleh roh kudus Oleh Yesus Oleh Tuhan Karena roh kudus Yesus Tuhan Adalah Satu Disitu ada roh kudus Disitu ada Allah Disitu ada Yesus Jadi Tuhan itu adalah Satu Tuhan itu adalah Esa Demikian Terima kasih Tuhan Kita kali ini adik-adik ya Sampai ketemu lagi Minggu depan Shalom